Intro Ya hari ini kan hari tahlilan ke-7 kan Hari ini aku ya ikut support kesini cuman sayangnya aku datangnya terlambat Karena juga hari ini tuh last day nya aku syuting FTP Jadi aku gak bisa cepet-cepet datang sini Dan kebetulan juga tadi di jalan pancet banget Jadi pas sampai sini udah selesai tahlilannya Jadi ya semoga aja usahanya aku untuk datang kesini bisa menguatin kaki-kaki aja sih Kaki-kaki kaget lah Karena aku gak bilang kalau aku mau kesini Karena aku takut aku gak keburu kan Jadi aku bilang insya Allah datang Tapi gak tau ya takutnya abangku capek Karena kan abangku yang nyetir juga Kebetulan aku syuting dari puncak kan Terus abis itu kaki-kaki kaki-kaki kok kok datang Katanya gitu Terus aku ketemu sama saudara-saudari Responnya ya Allah jadi Kebetulan di dalam juga ada Apa sih ada sutradara kita juga Ada KIPI ada Pak Otoy Jadi tadi sempet ngobrol-ngobrol dulu juga di dalam sama kaki-kaki juga Sebenarnya keluarganya baik-baik banget soalnya Jadi kayak dari hari pertama aku kenal sama keluarganya Kan waktu buka puasa bareng kan Itu udah ada soal-saudari Jadi dari situ sih responnya pada bayi Terus juga pada nyambut Dan gimana ya mungkin karena disini kekeluargaan banget Jadi mereka juga banyak ngobrol sama aku Pas lagi taliran juga kemarin-kemarin pas kakinya lagi sibuk disini Lagi sibuk sama para tamu Aku malah ngobrol sama neneknya Sama apa sih sama encingnya Kayak gitu-gitu Gak ada dongnya kayak saya sebagai perempuan Ya udah jalanin dulu aja Karena kan apa ya Aku kenal juga belum lama Jadi masih jalanin dulu aja sekarang yang ada Kedepannya aku bener-bener gak tau Akan seperti apa Jadi gak Kalo misalnya untuk nikah dan sebagainya Aku juga gak tau ya Aku gak tahu rencana Allah kayak gimana juga untuk aku dari kakiki Jadi aku jalanin dulu sekali Buat kakiki Semangat yang kuat terus Yang sabar Kalo memang ini jalanan kaki-kaki sama Gak apa-apa doain Ikhlasin Karena sekarang mama juga Udah gak sakit lagi Mama udah bahagia disana Apalagi mama orang baik Insya Allah dia di tempatnya Seuganya Allah yang terbaik juga Banyak juga yang doain mama Makasih udah jadi anak yang baik Untuk mama Untuk adik dan kakak Terus semangat Terus semangat Jangan lupa Sama semua yang mama bilang Buat kakak Apa sih Yang terbaik buat kakak juga Pokoknya Semangat terus ya Kami juga ingin berikan ketegasan Di kesempatan malam hari yang baik ini Bahwa selama ini Deddy Berserta keluarga besarnya Udah amat sangat cukup baik Termasuk kami Pala lawyer Kenapa Karena selama ini kami dihujat Selama ini kami disacimaki Dibuli Dihina Difitna Dan lain sebagainya Tapi kami diam Dan tidak melakukan apapun Kami Mau menyampaikan kepada teman-teman media sekalian Dan seluruh masyarakat Indonesia Bahwa mulai hari ini Mulai malam ini Bila mana ada pihak-pihak Yang masih Bersikuku Yang masih mau Untuk menghina Mencacimaki Memfitna Menzolimi Deddy Beserta keluarganya Maka kami pastikan Kami akan proses hukum kepada pihak-pihak itu Kami akan penjarakan mereka Pak Dodi Beserta keluarga besar Berkeberatan Sekaligus juga Memberikan peringatan tegas Kepada pihak-pihak Yang menggunakan Nama Anak beliau Almarhumah Vanessa Angel Dalam berbagai macam Bisnis maupun usaha mereka Kami minta hari ini Dengan segala kerendahan hati Dan segala hormat kami Tolong jangan digunakan lagi Nama Vanessa Angel Maupun juga Galak Dalam aktivitas bisnis maupun usaha apapun Kalau itu ada Itu terjadi Maka kami akan Menempuh jalur hukum terkait Karena itu adalah Kesepekatan Daripada keluarga Dan saya kira Itu adalah Poin-poin penting Yang perlu kami sampaikan secara gamblang Terbuka Di hadapan Pak Dodi Dan juga keluarga Daripada Mantan istri beliau Almarhumah yang sudah meninggal dulu Bukan yang Baru-baru ya Bukan yang itu Dan itu Ada Tanter ini Kewakili itu Sehingga Beliau jauh-jauh datang dari Surabaya Untuk kita rapat Untuk kita sepakati Dan kemudian Kita menempatkan ini Saya perhatikan dari keterangan saksi pertama, kedua, sampai ketiga Ada ketidaksesuaian Ada yang disembunyikan dari fakta yang sebenarnya gitu ya Masalah Tugaan pencurian Kan tidak ada pencurian Sementara saksi terhadir mengakui bahwa Itu ada kuasa untuk mengurus Berarti kalau ada kuasa untuk mengurus kan Berarti tidak dicuri kan gitu ya Kalau curi Orangnya kan pasti kabur barangkali gitu ya Ini tetap tinggal disitu Tetap berhubungan dengan baik Sampai orang tuanya para terlapor meninggal Riri pun masih disitu Sebagai anak kos Jadi perlu saya kasih Dia bukanlah asisten rumah tangga Buat dulu anak kos disitu Dan dia membayar Saya bisa buktikan itu Setiap ulang rutin membayar Cuma karena Hubungan baik orang tua Riri dengan orang tua Nirina Akhirnya diizinkan untuk ngekos disitu Kemudian Kerjadilah hubungan baik gitu ya Dipercaya Karena pada saat itu kan Anak-anaknya beliau sibuk semua Ya mungkin Enggak sempat mengurusi orang tuanya Akhirnya Selalu minta tolong sama ibu Riri Kemudian terjadilah kedekatan Kemudian disuruhlah Diberilah kuasa untuk mengurus surat-surat Termasuk kuasa untuk Membalik nama ke dirinya Dan menjual gitu ya Seperti itu Sebenarnya itu dilakukan Dan sudah terjadi kesepakatan Sebelum kesepakatan pun sudah ada Pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Kalian kami kepada Nirina Maupun saudara-saudaranya Termasuk waktu orang tuanya pun masih hidup Mereka menerima uang Dan mereka tahu bahwa itu uang asal-usul dari situ Seperti itu gitu loh Jadi Tidak benar Kalau dia nggak tahu uang ini Kan Nirina tadi mengatui bahwa dia menerima uang dari Riri Kasmita Kemudian dia menyangka sudah dikembalikan Nggak ada bukti pengembalian itu Sementara saya tadi sudah membuktikan Yang ini dia BCA Sudah jelas nama dia Nirina Yang menerima uang itu Dan termasuk saudara-saudaranya Sudah menerima semua Termasuk mobil Fajero Yang di Boleh dibilang dipaksalah Diambil itu sebagai pembayaran Dan terjadi kesepakatan Ada kesepakatan bahwa kan Dia hanya meminta uang itu Tidak meminta sertifikat untuk kembali Jadi sebenarnya ini bukan pidana Keperdataan Karena sudah ada kesepakatan Dan mereka menerima uang Jadi mau penggelapang Atau pemalsuan Ataupun misalnya alibinya Bahwa itu pencurian Dari mana mau dicuri Orang itu tadi Saksi terakhir Mengakui bahwa ada surat kuasa Untuk Nirina gitu loh Untuk Riri Maaf salah Ada surat kuasa mengakui dia menatanangani Kan seperti itu Dan anak itu juga mengakui dia terima uang Cuma dialibikan seolah-olah utang Padahal Riri lah yang menanggung semalam ini Untuk membayar misalnya pajak-pajaknya Atas perintai bucut Ya dia mungkin pakai orang lain untuk membiayai Seperti itu Kan kalau punya asit kan harus bayar pajaknya Jadi boleh saya katakan Kalau memang Klien saya korban juga dong Dimempaatkan namanya Terus saya sangat keberatan Klien saya dikatakan mafia gitu ya Kalau mafia kan orang yang punya kenal Punya modal Punya apa Mana ada seorang pembantu bisa jadi mafia Bayar kos lagi kan gitu Ya itu aja kadangkali Kan dari hidup orang tuanya Nirina kan Udah terlanjur di atas namakan dirinya Di piaban pun atas nama dirinya Kemudian kan entah dengan etikat apa Keluarga Nirina bukannya membantu Riri gitu ya Malah ditekan untuk membayar Ditakut-takuti akan di apa, akan di siapa gitu kan Nah akhirnya kan Malah bagus karena dia mau bertanggung jawab Cuma dia butuh waktu Makanya kan muncullah surat kesepakat itu Nanti kita buktikan Surat kesepakating itu ada Gak apa-apa Kan setiap orang pasti punya sanggahan masing-masing Apalagi mereka yang merasa Menjadi korban Lah kami kan memberitahukan Kami udah disumpah loh Di bawah Al-Quran Jadi kami mengatakan Apa yang memang benar Kami hadapi Kami rasakan Jadi Itu sebenar-benarnya Insya Allah maksudnya saya tidak mau Mencoreng nama baik Keluarga kami Dan apalagi Disumpah di bawah Al-Quran Itu udah Dan lagi kan Pak Apa teman-teman kalian Itu semua berkas sudah dikembangkan dari polisi kekejaksaan Ya Dan polisi kan sudah melakukan tugasnya Sekarang gini deh mereka bisa berkelit segala macem Tapi inti dari dakwah ini kan pemasuhan surat segala macem Lapkrim kan sudah keluar Dibilang tangan tangannya non identik Jadi mereka mau berdali Silahkan Setiap orang kan punya haknya Tapi kan intinya adalah ada pemasuhan dokumen Dari nama yang kami-kami ini berubah ke nama Riri Tanpa sepengetahuan kami Intinya fokusnya adalah disitu Jadi kalau mereka bisa menyerang Menyebar kemana-mana Silahkan Tapi Nggak mungkin dong Sudah diselusia dengan polisi Polisi sudah menyatakannya Sudah dilibatkan kejahatan Masa mereka bilang kepolisian itu berbohong Saya nggak mau mengatasnamakan mereka lah Biarin aja mereka mau berkelit Kita biarkan persidangan yang membuktikan ini semua Dan besar harapan kami adalah Kebenaran akan terlihat dengan sendirinya Dengan adanya persidangan ini Dan ini akan memakan waktu Jadi kita mohon doa dari teman-teman semua Semoga keluarga kami terlindungi Diberikan kesehatan Dan juga kekuatan dan ketabahan Menghadapi ini semua Karena sekali lagi Ini bukan sesuatu yang kami buat Tapi kami adalah korban Jadi Alangkah Apa ya Campur aduk gitu loh Emosi saya sekarang ini Karena kan Orang tua saya ini udah Dari semenjak ada Sampai akhirnya sekarang mereka berdua tidak ada Itu udah tahu tentang masalah ini Jadi Setiap kali saya Akan Berada di sini tuh Pasti Emosi kami tuh Campur aduk Tapi kami tetap akan berusaha Terus ada di sini Untuk mengembalikan Apa yang menjadi hak orang tua kami Hak keluarga kami Dan Keadilan Keadilan berpihak kepada Kebenaran Dan kami korban Kan Sanggahannya mereka Sekarang gini Dimana lagi Kamu Tinggal Di Indonesia Memiliki Tiga kamar Yang ada AC-nya Yang Bahkan Satu Dua Tiga Empat Empat kamar Yang satu khusus untuk kucingnya Kemudian satu untuk suami istri ini Dengan AC Dengan segala listrik yang tidak terbatas Kemudian satu untuk adiknya yang nama Nabila Satu adalah Ruang setrikaannya Dan mereka Dan dia megang uang kontrakan Dan dia megang uang kontrakan Uang kos-kosan Uang kontrakan Semua itu dia pegang Dan Memang kepercayaan itu diberikan kepada ibu saya Ibaratnya tuh kayak timbal baliknya Oke Lo gak bayar Tapi lo urusin semua Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya